Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat perempuan Jumpa lagi di channel SP Kali ini SP akan menjelaskan bagaimana Cara menghilangkan mata kabur Atau katarak dengan bahan alami Sebelumnya tolong terus Dukung channel ini dengan cara Like, subscribe, share And comment video ini Nah sahabat perempuan Jika sahabat perempuan Sedang memasak sayur bayam Sisanya Jangan dibuang ya Karena Banyak manfaat Di dalamnya Memanfaatkan bayam Untuk mencegah mata kabur Ya makula Dilindungi oleh pigment makuler Yang berwarna kuning Ketika pigment makuler menipis Cahaya akan semakin mudah Merusak mata Pigment makuler Terdiri atas Tiga jenis karotenoid Yaitu Ziasantin Mesoziasantin Dan lutein Karotenoid banyak terdapat Dalam sayuran berwarna hijau Misalnya Kale, kemangi Brokoli Seledri Dan bayam Selain itu Anggur merah Labu kuning Wortel Dan kuning telur Juga merupakan sumber Karotenoid Yang sangat berguna Untuk mata Kale dan bayam Adalah dua sayuran Dengan level lutein Yang paling tinggi Dibandingkan jenis sayuran lainnya Karena itu Keduanya sering dipakai Dalam penelitian Tentang kesehatan mata Database USDA Departemen Pertanian Amerika Serikat Mencatat bahwa Dalam satu mangkuk Bayam mentah Setara dengan 225 gram Terdapat 13,3 miligram lutein Bayam ini juga Mengandung 5,9 gram Zeasantin Bisa pula Terdapat 12,6 miligram Zeasantin Dan lutein Terkombinasi Zeasantin Dan lutein Adalah jenis Karotenoid Yang mampu Menerobos Sawar darah otak Dan sawar darah mata Jenis karotene Lain semisal Likoven Tidak bisa Melakukannya Zeasantin Terkonsertasi Pada bagian Tengah makula Jumlahnya Mencapai 75% Sebanyak 65% Lutein Tersebar Di seluruh makula Makula Adalah jaringan Dalam tubuh Yang punya Konsentrasi Karotenoid Paling tinggi Asupan Karotenoid Yang kurang Membuat kondisi Makula Memburuk Kepadatan Pigment Makuler Ditandai Dengan tingginya Level MPOD Makuler Pigment Optical Density Atau Densitas Optik Pigment Makuler MPOD Yang rendah Mempertinggi Risiko Kerusakan Makula Sebabnya Karotenoid Yang berperan Sebagai Pigment Makuler Berfungsi Untuk Menyerap Cahaya Biru Yang menuju Mata Pigment Ini juga Berfungsi Menangkal Serangan Adiklah Bebas Jika Levelnya Rendah Manapun Menjadi Kurang Terlindungi Nah Sahabat Penempuan Sisa Dari Sayuran Itu Kemudian Bisa Dijadikan Ekstrak Dari Bayam Dengan Cara Dijus Dan Disaring Airnya Nah Untuk Mengatasi Mata Katarak Atau Mata Kabur Bisa Mengkonsumsinya Secara Ratin Dan Teratur Bayam Selain Mudah Didapat Cara Mengelahannya Juga Mudah Dan Harganya Pun Terjangkau Untuk Nah Sahabat Perempuan Itulah Bagaimana Cara Mengatasi Mata Kabur Atau Mata Katarak Mata Rabun Dengan Bahan Alami Semoga Apa Yang SP Sampaikan Bisa Bermanfaat Dan Menambah Pengetahuan Sebelumnya Tolong Terus Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Subscribe Share And Comment Video Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye